Pembelajaran IPS, dasar IPS 4, untuk desain pembelajaran kemampuan dan keputusan. Kegiatan 1, disana ada tertulis inquiry. Inquiry in Africa. Inquiry in Africa. Inquiry in Africa. Efrac. Maaf ya. Nanti bisa. Sebelumnya malas lebih jauh, ada baiknya kita menjawab dulu pertanyaan. Apa dan mengapa desain pembelajaran inquiry. Secara umum ialah istilah inquiry berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari disana ada yang menemukakan bahwa inquiry itu apa-apa ada disana. Reservasi, metode bernyanyi, metode bercerita. Tapi kalau kita menulis tentang inquiry cukup, berarti Bapak Ibu Guru harus tahu. Pertama, perumusan masalah. Perumusan hipotesis. Ketiga, definisi istilah. Keempat, penumpulan data. Kerima, pengujian dan analisis data. Keenam, dimuji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori seolah siswa calon di luawang. Harapan daripada metode ini, Bila kita sudah masuk di pembelajaran, Berarti kita harus persiapkan regenerasi kan. Nah, itu untuk ke depannya lagi. Jadi kembali lagi dari pokok pembelajaran yang baru. Jadi ada penelitiannya disitu. Contoh saja, kita memberi pertanyaan kepada anak tentang kenapa engkau mandi. Nanti anak dia akan menjawab. Supaya badan bersih, badan wangi. Badan tidak gatal. Badan tidak gatal. Tidak ada, apa? Tidak ada kumat di badan. Pasti ada kelanjutan daripada masalah mandi saja. Kemudian, mengapa engkau keramas rambut, cuci rambut? Nah, pasti anak akan menjawab. Tapi lewat penelitian. Nah, tadinya mungkin kepala gatal. Dia arahkan untuk keramas, cuci rambut. Langsung tidak gatal lagi. Itu kita bisa buat satu tugas kepada anak untuk hal tersebut. Hal kebersihan. Tentu hanya mudah dipahami saja. Jadi metode ini sangat, menurut saya, sangat gembira. Untuk itu, saya juga mau ajak untuk teman-teman sekalian, yuk kita gembira yuk. Mari kita menyanyi, bangun tidur. Satu, dua, tiga. Bangun tidur, ku terus menitakan hati. Jatuh, bangun, ngosong, gini. Sanjiku, tolong, ibu. Membersihkan tempat tidurku. Tempat tidurku. Jadi sesuatu yang membira, kita berikan kepada anak sebelum mengawali sebuah pelajaran. Jadi metode itu dia ada terdapat di berapa tahap? Saya bertanya. Metode yang tadi terdapat di berapa tahap? Tujuh. Tujuh. Berarti kita tidak perlu untuk tulis terlalu banyak. Kita cukup tulis inquiry. Berarti di sana ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, duit tahapan-tahapan itu. Bisa dipahami? Ya. Itu adalah salah satu metode. Mungkin sampai di situ saya haluskan. Pembicaraan yang kedua, ibu menatikan. Terima kasih. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah modul seberas. Sekali dua, yaitu tentang model-model pembelajaran konsep dasar UPS. Di sini saya hanya ringkas singkat saja. Pada kegiatan pembelajaran ini akan dibahas model desain. Model ketampilan berpikir atau teaching skill. Dan ketampilan berpikir kritis, critical teaching skill. Pada akhirnya ada dua alternatif model desain. Pembelajaran untuk diterapkan di sekolah. Sebelum membahas lebih jauh tentang ketampilan berpikir kritis, sedikitnya ada tiga pertanyaan pokok. Konsep perlu mendapat penjelasan dalam pembahasan ini. Pertama, apa ketampilan berpikir kritis itu? Kedua, bagaimana mengajar ketampilan berpikir kritis itu kepada siswa? Ketiga, mengapa perlu ketampilan berpikir kritis untuk siswa? Ya, hal ini sebenarnya, kami sebagai mahasiswa pasti saja menjelaskan atau memberikan itu tidak terlalu jelas. Pasti masih ada bapak kritis yang lebih tahu persis. Tapi, apa yang saya tulis di sini atau ringkas di sini itu yang saya sampaikan. Untuk menjawab persoalan pertama di sana atau di sini saya tulis, Ketampilan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan dan menaksikan nilai dari suatu hal yang sedang dilaksanakan atau dipraktikan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam situasi atau anak itu berada di dalam rumah, kemudian diberangkat ke sekolah dan kembali lagi ke rumah dan berada di tempat-tempat masyarakat. Itu jualan pertama, kedua, cara mengajar sebenarnya banyak, tapi selesai yang saya ambil di sini adalah seorang guru harus menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam pikiran siswa ketika ketampilan itu diterapkan atau kita ajarkan di dalam kelas. Berarti kita membentuk atau kita membuat anak itu bersuat untuk berpikir, menyelesaikan suatu persoalan yang dia akan hadapi nanti atau sedang dihadapi. Oke, kemudian yang berikut, mengapa ketampilan berpikir kritis itu sangat perlu? Ya, karena hal ini berfungsi untuk melatih dan mendorong siswa berpikir untuk mengecahkan suatu bermasalahan, bahkan bisa mengevaluasikan hasil akhirnya dari masalah atau ketampilan tersebut. Oke, kesimpulan daripada KB2 adalah, dari modal 11 bagian KB2 adalah agar siswa mampu memunculkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru yang disebut siswa berpikir kreatif. Kemudian siswa membuat pertimbangan atau penilaian atau ketaksiran berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang dikategorikan sebagai tahap berpikir kritis. Oke, selesai. Terima kasih. 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 dasar S2 mengelukakan bahwa anak-anak berkembang sementara menjadi matal dan mereka oleh pengalaman dan sekitaria mereka boleh menempuh berantian perkembangan ini tersebut yang memperlihatkan kualitas dengan pengalaman yang berkualitas demikian penyampilan kami berkualitas tersebut 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 sehat tersebut tersebut yang sehat baik berat denga Terima kasih. Kedua ketampilan yang dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya seperti kita menentukan lokasi, membaca, memodalisasi, menaksikan, dan mengomodikasikan informasi. Kedua ketampilan tersebut terdapat mengembangkan dengan menggunakan rencana yang dapat disajikan dalam pembelajaran IPS. Kedua ketampilan tersebut tersebut. Kita sering terjebak pada kekhawatiran bahwa ketampilan terhadap pengembangan ketampilan akan menarikkan berarti siswa terhadap penguasan pengetahuan tentang fakta dan biasa. Padahal yang sebenarnya adalah dalam pembelajaran di kelas, seorang guru dapat memadukan antara ketampilan dan penuasa konsep. Sebelum kita mengembangkan ketampilan, dalam pelajaran IPS terdapat beberapa prinsip dasar yang sejujurnya diperhatikan antara lain. Di situ ada delapan. Dari kesatu, ketampilan masyarakat harus diberikan kepada bagian dari sebuah topik pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisah. Sesuatu, siswa sebaiknya diberikan kemahaman tentang arti dan tujuan ketampilan tersebut akan meneruskan untuk mengembangkan. Tiga, pembelajaran merupakan contoh yang baik sebaiknya diberikan, serta siswa dipadu untuk menggunakan ketampilan dasar tersebut sehingga dapat mengembangkan kebiasaan yang baik sejak awal. Empat, siswa melakukan peluang yang berulang-ulang untuk berperkumpulkan ketampilan. Dalam hal ini, guru memberikan koreksi dan pembuatan langsung atas peneritian beratang. Seringan siswa mengetahui apa yang sudah berhasil, atau masih menerbukan beberapa kebaikan. Pada pengembangan ketampilan dasar IPS, siswa memerlukan bantuan individual. Tak enak tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam hal penguasa ketampilan yang diperlejari. Pembelajaran ketampilan dasar IPS sebaiknya disajikan cara, mulai dari yang paling mudah memiliki ketiga yang lebih sulit. Pembelajaran ketampilan dasar IPS, siswa sebaiknya dibantu untuk mengembangkan ketampilan, 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 mengembangkan perolek. Kerenat memperhatikan pada sebagian penyadaan. Program penyelajaran sebaiknya berhubungan, agar memungkinkan ketampilan, dapat diajar sesuai dengan ketampilan siswa. Dalam A, disarankan dalam kata penyelajaran, penyelajaran dapat dikembangkan. Dua, penyelajaran adalah beberapa moden. Dan beberapa moden pembelajaran yang menemangkan ketampilan dasar IPS. Itu adalah empat Satu, diskusi Dua, penyedetan dan bimbing Tiga, model pembicaraan masalah Dan empat, kerja kelompok Diskusi Ini dimiliki arti yang penting melalui manutan Atau pemahaman Hal ini disebabkan diskusi Membawa siswa Membunyai konsep mereka Di situ Mereka menelajari Serta mereka menjadi bentuk Ekspresi yang cukup Menyenangkan bagi siswa Jadi Kediatan diskusi Itu menyenangkan Dan dapat memenuhi dengan A Pelompokkan Arti istilah dan pertanyaan B Menyenangkan pemahaman Serta dalam hati-kelompok Kita beruntung Serta dalam hati-kelompok Yang dua, penyelidikan terbimbing. Itu ada empat poin, yaitu A, siswa memilih atau hidup topik yang perlu diselidiki atau diteriki. B, menunjukkan informasi yang mereka perlukan. C, menunjukkan informasi yang mereka perlukan. Dan D, menunjukkan sebuah laporan tentang temuan-temuan penyelidikan tersebut. Potensi di kelas, serauke, gambar, diagram, dan grafik di jinding atau laporan tertulis. Tiga, dan model penyelidikan masalah. Juga ada lima, enam. Dalam model penyelidikan masalah ini, tahap-tahap yang kelihatan saya membeda-beda. Sesuai dengan permasalahan yang bersangkutan, namun demikian secara umum, tahap-tahap dihubungkan sebagai berikut. Satu, identifikasi masalah, berikut-tahap ini merupakan penyelidikan masalah atau isu yang ada di sekitar siswa. Dalam hal ini, siswa dapat dilibatkan dengan memutakai masalah yang mereka melihat dan rasakan. Dua, sesuai. Sesuai masalah pertimbangan tentang sebagai sudut pandang dan aspek yang terkait dalam masalah guna memutakkan penyelidikan tentang masalah tersebut. Tiga, definisi masalah. Definisi masalah secara tepat akan memiliki siswa untuk menyelesaikan masalah. D, fokus masalah. Kepuran masalah perlu dikembangkan untuk dipahami, karena akan membenarkan cara penyelesaian yang akan dilakukan. Guru memiliki peran penting dalam membantu siswa untuk mengerakkan kesualangan yang pertama. E, analisis faktor-faktor penyebab. Faktor penyebab harus kita cari, begitu masalah diketahui dan dikentukan ukurannya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan pemahaman siswa tentang masalah tersebut. F, pemikiran masalah. Pemikiran masalah menyebabkan tahap terakhir di mana siswa melatih untuk mencari upaya untuk memikirkan masalah. Oleh karena itu, upaya untuk memikirkan masalah sering menimbulkan masalah lain. Maka siswa dalam hal ini sebaiknya dilibatkan. Terima kasih. Kerja. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Di sini ada tiga. Kerja kelompok. Kerja kelompok yang baik melakukan persiapan yang termat dan dipakai. hanya untuk sebagai berikut. A, kegiatan yang memiliki sesara yang jelas dan dapat dilakukan dengan lebih baik oleh suatu kelompok dibalikan oleh perwalanan. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan mereka. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut. Kerja kelompok tersebut perlu ada waktu untuk ditembangkan di perwalanan secara terus menerus. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut. Kerja kelompok tersebut. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut. Kerja kelompok tersebut. Kerja kelompok tersebut. Kerja kelompok tersebut tersebut. Kerja kelompok tersebut memiliki keterampilan yang tersebut meneruskan tugas apabila mereka sudah tinggi penyalaman, Maka mereka dapat memperkinkan sumber dan bahan sendiri. Gunakan sejumlah waktu dengan setiap kelompok pada awal dan akhir setiap masa kerja Beri mereka bantuan dan sesarang tertentu tentang cara bekerja dan melakukan hasil sekitar di pampatan di depan kelas Sehingga kelompok lain dapat diminggir tahu Pastikan bahwa laporan terunggu yang disajukan terus benar-benar ringkas dan menarik Besar ke situ, mutasan kami dua Baik, sebelum ini ada kesimpulan bahwa kesimpulannya bahwa seorang guru harus memiliki Seorang guru itu memiliki peranan penting dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah Jika disana ada meneliti, memecahkan masalah di ada 7 OIN yang pertama tadi, berarti kita gunakan metode Itu saja Terima kasih Jadi seorang guru itu dia punya peranan penting Ibarat klasik Klasik itu peranan penting Kalau tidak penting juga Babak belur dan luka masuk UGD mat Kalaupun ada yang terlewat, ada kita perteman satu yang namanya RU pun dia tidak masuk Itu tugasnya dia, tapi dia tidak masuk Jadi kami sudah belajar tentang ini, kami ringkas Jadi Terima kasih Untuk pertanian rekan mau supaya Khusus di pelajaran ini Modul 11 dan 12 ini sangat asik Pas Pas Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan Berapa favor Terima kasih Terima kasih. 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 Menemukan, jadi siswa itu kita ada untuk menemukan dari masalah yang timbul Setelah ada masalah, kita coba membimbing anak itu untuk mulai memahami apa sih masalahnya Kita rumuskan masalahnya, kita buat pendapat dari papa ke longsor Jadi anaknya harus mencari solusi atau pendapatnya minat sampai terjadi longsor Nah terus bagaimana cara untuk menyesalasi Jika terjadi longsor lagi Tapi kalau masalah untuk menangani longsor yang sudah terjadi itu kan belum berusaha Mungkin apa yang terjadi longsor lagi saja Jadi disini mereka konsep berpikir yang kita harapkan Kalau kita praktek nanti di longsor mungkin agak lepot ya Pak saya sudah tanya kemarin maksudnya saya tanya bagaimana persoalan itu kita atasi Bukan tetapi kita yang harus menyesalasi Tapi bagaimana? Dia jelas jawab, tidak boleh membuat sampah sederhana Itu salah satu jawabannya Jadi kalau saya prediksi itu sudah tepat untuk menangani sehususnya seperti itu Berarti dia benar, dia masih pada tahap berpikirkan Belum pada tahap implementasi Dalam tahap untuk mengatasi longsornya itu perusahaan orang tua Pekerja Nah terus jadi konsepnya dikembangkan Agar tidak terjadi longsor Uang sampah, sembarang itu menjadi matalah Mungkin penyumbangan hutan Penyumbangan hutan Dengan sesuka hati Apa lagi ya? Mengeksploitasi lahan dengan sesuka hati Misalnya yang dilarang ibu Kalau itu di laut ya Khusus itu Ya itu kan pasir Saya baru temukan di Papua ini cari pasir itu di laut Kalau di tempat saya cari pasir itu di sungai Sehingga tidak ada yang longsor atau yang menjadi masalah Di sungai cari pasirnya Kalau di sini, di laut ya Kalau pasirnya diambil berlebihan di sungai Mungkin tidak bisa sesuatu yang terjadi Pasirnya selalu datang terus Pasirnya selalu Pasirnya selalu Seperti misalnya Jangankan di tempat saya di Jogja misalnya Gunung Merapi kan selalu mengeluarkan Pasir Pasir mana pernah habis itu Sesuka hati, sekuatan hati Orang katanya tidak pernah habis Karena hitung terus Apakah di sana tidak dekat bau Wah dekat sekali Keluar pokok Bantu Dekat sekali Tapi kan sudah lama Pasti sudah nanti Enggak Atau mudah membuat PTK Nah Bapak ibu yang tidak Sekij dengan saya Saya dengan teman-teman itu Bergerak di gigi ya Tapi kami tidak ingin membenturkan PGRI dengan gigi Tidak Saya dengan Pak Apa nih Ketua PGRI tadi Kalanbusi Kalanbusi Itu kami Apa Bekerja sama Dan Pak Kalanbusi senang Karena ibu itu kan Berusaha harus membuat guru itu kreatif Inovatif Nah ada di kami namanya Satu guru Satu inovasi Mengenal satu semester Satu inovasi Nah Satu sanok itu Itu dasarnya dari inquiry bapak ibu Dari PTK Iya Apa yang saya dapat di nilai saya Nilai keempatah itu Salah satunya dari sana Di keempatah Di karya inovasi saya punya nilainya Sekarang ada kreditnya 4 Kreditnya 4 Kalau PTK kan gampang Gampang Biasa ya Nah Tidak juga Lektor juga Iya Nanti bapak ibu Coba sekali-sekali ikut Kegiatan Ikon Video conference Di sana itu yang selalu dibahas itu Agar guru itu kreatif Inovatif Dan bersaing terus Setiap hari Selasa Malam Sayangnya disini jam 9 malam mulai Video conference Jadi kita bertatap muka dengan semua orang Di seluruh Indonesia yang masuk ke media itu Setiap 2 kali seminggu sekarang Kami punya Direktur pendidikan menengah Direkturnya ibu Sri Renani Itu selalu membuat video conference Ke seluruh guru-guru di Indonesia Saya selalu ikuti Setiap sekali 2 minggu Nah yang dibahasin begini-begini Kemarin terakhir bapak ibu yang belum sertifikasi Nanti bagaimana caranya Itu dibahas kemarin Hari Kamis kemarin Nah Tapi itu harus online Bisa pakai HP Android Bisa pakai laptop Yang jaringannya harus bagus Kalau bapak ibu mau Mulai datang ke rumah saya Saya setiap hari Selasa Hari Rabu Hari Jumat Dan hari Minggu Itu saya selalu berhabis di depan laptop Dan nanti berkomunikasi dengan teman-teman di luar Jadi teman saya banyak Kenapa saya sering keluar bapak ibu Karena kita berusaha untuk kreatif Banyak teman Kita menjalin komunikasi dengan siapa-siapa di mana-mana Jadi keluar lupanya Oke Nanti kalau mau Boleh datang rame-rame Kita sekedar untuk lihat Ya Sayangnya Bapak ibu punya dirjen GTE Dirjen Pendidikan Dasar Belum buat Ya Belum buat Nanti Sudah direncanakan Karena kita protes Kenapa harus SMA saja SMA-SMP ini kan Rata-rata sudah bisa cari sendiri Bapak yang di SMP ini Enggak di Dimput bola gitu Oke Itu dulu Sudah lari sekali Tapi tidak apa-apa Inquiry tadi Coba bapak ibu Terapkan Jadi Tujuh lah Tujuh tahap itu Sebenarnya Kalau di Diputi satu persatu Mempermudah bapak ibu Membuat KTK Lalu yang kedua Tahapan berpikir tadi Sudah di KB2 ya KB2 baru kejelas Eh baru kejelas Tahapan berpikir ada Dua kan Tahapan berpikir kritis Dan berpikir kreatif Saya melihat Jangan di SD Di Jempat Senga Dan di KB2 Untuk berpikir kritis Dan kreatif itu Rupanya sangat sulit sekali Buat mereka Kenapa ya Berpikir kritis Jangan berpikir kritis Kita memberikan sesuatu aja Untuk Eee Dikerjakan Hanya untuk menjauh subos moral Sudah sulit Apalagi untuk Kita minta mereka Mengkritisi sesuatu Sudit sekali Kenapa ya Kritis itu kan berarti sudah ada di dalam itu Tinggal nanti Di Misalnya ada dua gambar Apa bedanya Gambar A gambar B Manusianya sama Hanya mungkin Yang satu Tangannya Eee Sedikit Apa Dengan bajunya Sobek Yang satu Tidak sobek Kan dia harus mencari Apa beda Orang pertama Dengan orang dua Itu kira-kira Contoh kritis Mencari Masalahnya Tapi kalau kreatif Bukan mencari Bukan mencari Tiga-empat Yang ada itu Tapi harus Ya Berarti Membuat yang baru Baru Nah Bagian ini Ini sudah masuk Dalam tahap Dekomulasi Pembelajaran Kita itu Di tier 4 Kognitif Tinggal keempat Jadi Soalnya nanti High High order thinking skill High order thinking skill Sementara Siswa kita Masuk di Apa Tahap berpikir Tinggal pertama pun Masih Remas Tahap pertama itu Sekedar Tau Definisi Maksudnya Bagaimana caranya Agar tahap berpikir Kritis Kreatif ini Kita bisa sampai ke situ Ini yang Menjadi PR kita Ini yang saya Kenapa harusnya Keluangin lagi Kritis Sudah sulit Apalagi untuk Kreatif Kayaknya Kita harus mulai dari kita Dulu ya Jangan ke siswa ya Iya Ibu guru muda-muda Nanti kita Minta duluan Tapi Tapi Banyak Bapak ibu guru yang senior itu Yang gak pernah menyerah Banyak yang Tantang menyerah Tidak mau Dikatakan Tidak Tidak Jangan Jangan mau Jangan mau Harus Jaman 0 Jangan mau Jangan mau Jangan mau Dari mana? Dari mana? Langsung Di internet, di download Tinggal ganti nama Ganti tanggal, dari sekolah Selesai Dan baru-baru Saya bilang gak apa-apa Tahap awal itu Itu namanya mengadaptasi Tapi tahap berikut Tapi rupanya gak berubah Dari tahun RPP Sampai sekarang Setiap meter begitu juga Saya bilang gak Dari pada tidak Terserah sudah Terserah sudah Ada di website disitu Burujamanal Itu yang mereka download Dari situ www.burujamanal.com 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 Ada semua Terserah Nah, balik ke sini Kalau guru Kita tidak mampu membuat Macam mana pula kita Mampu kita bisa membuat Tapi ini PR buat kita semua Ini susah Bukan Bukan Saya sendiri kesulitan Untuk masuk di tingkat tinggi Lainan sekolah kami Jangan berpikir ini Datang sekolah saya syukur Alhamdulillah Kalau datang Nah, yang berikut itu Problem solving Ada problem Ada solving Ada masalah Ada kemecahan Itu maksudnya Kalau problem solving ini Ya memang Masalah harus didekatkan Masalah kalau disimpannya jadi Tambah berat kan Nah Problem solving ini Tingkatannya juga sudah Berpikir Tingkat Tiga keempat Jadi kalau menguji Menguji Itu bukan sekedar Sebutkan Tidak lagi Kalau begini Tetapi Bapak ibu harus membuat satu wacana Lalu Nanti disuruh Siswanya untuk Menghubungkan Menghubungkan Atau mungkin Mencari Solusi dari Wacana itu Kalau hanya sekedar Menghubungkan Itu Baru Tahap Ketiga Tapi kalau mencari Dan kemudian Menemukan Itu sudah tahap Keempat dan kelima Bapak ibu pernah dengar kan C1, C2, C3, C4, C5 Kognitif tingkat pertama Kognitif tingkat kedua Ini itu di Apa itu Di KD3 Kalau KD4 itu kan praktek KD3 itu kan Kognitifnya Pemahamannya Nah Pemahaman tingkat ketiga Itu sudah masuk Kepada Analisis Analisis Pernahkah Kita membawa siswa untuk masukin problem solving? Kelas 5 sudah bisa Kelas 6 Tadi ibu Apa? KBs Itu Sudah Memberi satu contoh Dari pemikiran anaknya Agar banjir tidak terjadi lagi Apa yang harus Dikerjakan Nah Tataran konsep Biasanya anak-anak pintar Tapi Coba kita perhatikan mereka Lalu Tiap hari Tidak boleh bawa sampah Belum Satu menit nanti Sudah buat gue lempar sampah Itu Ini apa? Memang kalau cabang kayu Sudah belum bisa Paling gampung bawa sampah Kalau tidak disuruh juga Tidak akan diambil Lalu 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 Yang terakhir itu Model pembelajaran di IPEX itu Ke terapeks itu Keterampilan dasar IPEX itu Keterampilan dasar IPEX itu Mana yang lo disering Maha dibuat Diskusikan Penyelidikan Terbinding Model pemikiran Masalah Pekerja kelompok Ini sudah model ke-12 Segitu Modul ke-12 Beberapa model Pembelajaran dalam Mengembangkan Keterampilan dasar IPTES Dan mana yang lebih mudah dipakai Diskusi Diskusi masih sesuai Untuk anak SD ya Kerja kelompok ya Kerja kelompok Yang mudah-mudah dulu Atau ada yang sudah sulit Mana yang lebih mudah dipakai Diskusi penyelidikan terbimbing Penyelidikan terbimbing ini yang Kalau di IPA Misalnya untuk Menghormati Proses APDM Misalnya dari kacang menjadi Sampai Sampai atapung Itu harus terbimbing Tapi kalau IPTES apa ya Kalau IPTES Penyelidikan terbimbing Alam buatan dan alam asli Alam buatan dan alam asli Misalnya alam buatan itu Pake brose-brose Buat Ratakan tanah Ratakan tanah Nah Kemudian kalau alam asli itu Bila perlu di dalam ini dengan Bukan harus kreatif Foto Dulu tahun sekian Alam ini seperti ini Pelabuhan seperti ini Nah itu sekarang Nah ini sudah alam buatan Misalnya begitu Pake foto atau gambar Tapi itu tidak menjadi Ya Itu Membuatkan Itu apa ya Itu melompok Misalnya dalam satu Satu belakang Mengamati Oke itu pengamatan berarti Nah disini Diskusi Penyelidikan terbimbing Kemudian Problem solving Dan kerja kelompok Mana yang bisa dibuat Itu buat Kerja kelompok Di IPTES itu Seperti apa yang bisa dibuat Kerja kelompok Buat peta Bentar Gambar Tapi biasanya Kalau kerja kelompok ini Ya semua ada kelebihan Dan ada kelemahan Kerja kelompok Coba Bapak Ibu perhatikan Kalau di tingkat SMA Kerja kelompok itu Kalau dia ketua Pasti dia sendiri Yang lain itu Anggap Sudah salah Sudah dia Sudah dia sendiri Tapi mungkin SD tidak Karena SD ini kan Mereka masih Lebih muda Belum banyak Masuk pikiran-pikiran Negatif Sehingga Dalam membina Memopok Tanggung jawab itu Masih muda Kalau Kelebihan Dari diskusi Menurut Bapak Ibu apa Sudah ya Belum bisa dipakai Sudah pernah Ada yang membuat diskusi IPTES Belum ya Kalau saya masih Terima kasih Terima kasih itu kelas berapa? kelas 1 ya pokoknya saya mati tidak ada di PS kalau itu pun 3 kelas nanti di PS nya masuk dimana? di kelas mana? tidak ada 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 ibu ngajar kelas berapa? saya kelas 2 oh iya di kelas 4 sendiri sudah kelas 4 ada iya karena ibu di kelas 2 kan kelas 2 belum bisa masuk kesamatan dan pasti diskusi belum bisa di kelas 2 di kelas 1 pun belum bisa diskusi yang dimasak di sini paling diskusi di kelas 3 tinggi kelas 5 kelas 6 nah kalau kami di SMA itu kami lebih banyak menggunakan diskusi tapi kan beda sekali anak-anak SMA kan sudah jauh sekali pikirnya kemampuan kemanjiriannya juga sudah beda kan nah jadi bapak ibu mungkin belum bisa membuat pembeda mana kelebihan dan kelemahannya kalau kerja kelompok apa kelebihan diselesa yaitu siswa kalau muncul satu orang satu yang apa itu-itu saat ini mengatasi semua di diskusi juga biasanya begitu kalau sudah mulai muncul diskusi, masuk tanya jawab misalnya Pak Yosef ini bertanya pertama selanjutnya nanti dia terus, yang lain tinggal diam yang lain setidak berani, yang lain dianggap penangnya yang itu jauh lebih hebat akhirnya yang lain diam-diam makanya kalau gurunya tidak pintar membagi jadilah nanti diskusi yang dikuasai oleh satu orang sehingga guru harus hadir, itu yang dimaksudnya terbibli tadi ada pertanyaan? sebelum kita tutup waktu itu nanti pas ujian itu, kalau saya minta sih kerjasama sekadar biar semua lulus ya kan ujian nanti Pak kalau diizinkan saya hadir, masalahnya tidak diizinkan tergantung dari ini yang datang terima kasih terima kasih terima kasih